Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Jangan antar tetangga enggak bisa saling menyapa setelah pemilu, jangan antar kawan enggak saling menyapa setelah pilpres. Enggaklah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Itulah budaya politik Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, budaya bersatu, ini yang terus kita harus gaungkan. Oleh karena itu, jangan membuat luka dalam, luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan. Kadang-kadang saya mikir, kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akah rumput masih rame, belum rampung-rampung. Inilah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang, dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu, sebisa mungkin jangan mengganggu. Setuju Bapak-Ibu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.